Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Pak Ari dari Inside Jember Berikut ini adalah Lanjutan lagi ya Sekarang video ke 9 Ini halaman 50 Untuk video sebelumnya Bisa dilihat disini Ini adalah playlist yang linknya Ada di kolom deskripsi Bisa dilihat oke Langsung kita bahas menyelesaikan Masalah sehari-hari dengan bilangan bulan Ada 5 tahapan yang kalian Harus lakukan untuk memahami Cara menyelesaikan masalah sehari-hari dengan bilangan bulan Kelima langkah tersebut adalah Mengamati, menanya, menalat, mencoba, dan Mengkomunikasikan, ayo mengamati Pengamatan perhatikan Gambar dan bacaan berikut dengan cermat Wah pesawat Bukan sembarang pesawat, ini adalah pesawat tempur Sebuah pesawat tempur Berada pada ketinggian 650 kaki Di atas permukaan tanah Jadi ini pesawatnya, saya gambar ulang Disini, jadi lebih jelek ya Yang penting Di pesawat tempur adalah 650 kaki 650 kaki di atas permukaan tanah Ini adalah permukaan tanahnya Ya, pada saat coca mendung Pilot segera menurunkan pesawat tempur Pada ketinggian 2 kaki setiap menitnya Jadi Setiap menit turun 2 kaki Jadi Dia posisinya tadi disitu Sekarang posisinya disini Ya, turun 2 kaki Misalnya Setiap menit 2 kaki Ya Selama 3 menit cuaca Membah Ya, kemudian pesawat kembali Dinaikkan pada ketinggian 8 kaki Dinaikkan 8 kaki Ya, dinaikkan lagi 8 kaki Ya Kemudian Hitunglah ketinggian pesawat saat ini Coba tuliskan ulang bacaan di atas Dengan kalimatmu sendiri Nah, ini akan kita bahas Ya Contoh pernyataan tentang aplikasi Pilot Ya Taukah kalian Pesawat tempur adalah pesawat militer Yang dirancang untuk menyerang pesawat Lain di udara Pesawat tempur awalnya dikembangkan Pada Perang Dunia I Untuk menghadapi pesawat tempur Pada Perang Dunia II Pesawat tempur lebih banyak dibuat dari logam Bersawat tunggal dan menggunakan Senapan mesin yang tertanam pada pesawat Ini info ya Nah Kita menyelesaikan ini Ya Pertama Dari sini 2 kaki tiap menit Ya, per menit Per menit Nah, turunnya ini sebenarnya berapa? Dari 650 Ya, pada saat cuaca mendung Pilot segera menurunkan pesawat tempur Radar ketinggian 2 kaki setiap menitnya Dan di situ adalah 3 menit Berarti turunnya berapa? Turun Adalah kecepatan turun Dikali waktunya turun Ya, kecepatan turun Dikali waktu Kecepatan turunnya Ya, adalah 2 kaki setiap menit 2 Ini adalah minus Kenapa minus? Karena turun Minus 2 Waktunya 3 menit Kali 3 Jadi turunnya adalah 6 Ya, turun di sini adalah 6 Jadi di sini turun 6 Ya, turun 6 Jadi minus 6 Kemudian Karena cuaca membaik Ya Ya, selama 3 menit Kemudian tersepat kembali dinaikkan pada ketinggian 8 kaki Ya Selama 3 menit Ya, cuaca 2 kali setiap menitnya selama 3 menit cuaca membaik Oke ya Jadi naik lagi 8 Naik lagi 8 Jadi totalnya adalah Jadi ketinggian sekarang Ketinggian tinggi sama dengan 650 Dikurangi 6 ditambah 8 Jadi ini adalah 652 Sekarang Ya Oke Kita lihat pembahasannya di sini Bersi buku Wah ternyata tidak ada Oh, dia ada Ya Ya 652 Ceritanya sama dengan tadi ya Sebutkan bagaimana langkah-langkah menyelesaikan soal operasi campuran dalam kehidupan sehari-hari Carilah contoh operasi campuran yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari Kalian harus membuat pertanyaan lainnya Ya Silahkan dibuat Ya mirip-mirip seperti itu Misalnya kayak ikan lomba-lomba melompat mungkin boleh Tadinya ikan lomba-lomba ini ada di dalam air Kemudian dia melompat Ketinggian sekian Ya Ini kedalaman 50 Misalnya melompat ini Aduh Jangan banyak tinggi-tinggi Jadi melompat 4 meter Selisih dari awal sampai akhir Berapa misalnya pertanyaan bisa seperti itu Kalian tulis sendiri kalimatnya Ya Ini tadi sudah kita kerjakan ya Dapatkah kamu menemukan cara lain untuk menyelesaikan soal di atas Cara lain bisa digunakan dengan garis bilangan Cara lain dengan garis Bilangan Oke Kemudian ini kalian baca sendiri di buku ya Proses seperti ini sama dengan tadi Cara yang harus diperhatikan dan menyelesaikan masalah sehari-hari adalah Sebagai berikut 1. Cermati inti cerita atau pernyataan pada permasalahan 2. Tentukan letak atau posisi setiap bilangan pada cerita atau masalah 3. Tentukan bahwa setiap letak bilangan pada masalah merupakan bilangan positif atau negatif ya Kayak tadi Positif atau negatif Tentukan bentuk operasi bilangannya sesuai dengan isi inti masalah Isi masalah Contoh lagi Sekor tupai hingga pada batang pohon dengan ketinggian 20 meter Tupai tergelincir Pertama ketinggian tupai ini 20 meter Tupai tergelincir sejauh 2 meter tiap menitnya 2 meter termenit Jadi karena tergelincirnya ini ke bawah Ya Turun ke bawah Maka Kita akan hitung nanti Tergelincirnya berapa Jauh Ya tergelincir Ya Kecepatan tergelincir V gelincir ini adalah 20 meter Eh 2 meter per menit Jadi ini negatif karena arahnya ke bawah Ya 2 meter per menit Ya Pohon dalam keadaan licin Dan basah Berapa meter ketinggian tupai setelah 5 menit Setelah 5 menit T nya adalah 5 Ya Jadi ini Tergelincirnya ini adalah V kali T Ya Kita rumusnya punya S sama dengan V kali T Pakai rumus ini V nya negatif karena ke bawah Jadi minus 2 dikali waktunya adalah 5 Jadi ini minus 10 Jadi ketinggian Ya ketinggian Ya ini nanti ini turunnya minus 10 Ya Jadi ketinggian disini nanti akan 20 minus 10 Ya menjadi 10 meter Dari tanah Oke Ini di jawab 10 meter ya Bisa kalian Baca sendiri Nih Taukah kalian Tupai adalah golongan mamalia kecil Tupai merupakan pemangsa serangga Pulau Kalimantan Borneo Kemungkinan adalah pusat Kemungkinan adalah pusat keragaman jenis tupai Mengingat 11 Mengingat 11 dari 20 spesies tupai Di dunia di Jumbaya disana Ya di Kalimantan Langsung kita Ayo kita mencoba Suhu di kota Surabaya Saat malam adalah 25 derajat Celcius Malam saja masih Masih hangat ya Surabaya Pada siang hari Suhunya mencapai 37 Ya Berapa Ya Berapa derajat Celcius Selisih suhu Bukan 0 derajat ya Berapa Ini Berapa derajat Celcius Selisih suhu udara Kota Surabaya Surabaya Pada siang dan malam Selisih Di dalam matematika Kita Biasa mengenal dengan Delta Delta T T itu adalah Temperatur T itu Temperatur Jadi Delta T Selisih suhu Ya Delta T Adalah Selisih Suhu Atau Selisih Temperatur Ya Ini sama dengan Selisihnya adalah yang besar Kalau selisih selalu yang besar Kurangi yang kecil Ya 37 Ya 37 Dikurangi 25 Ya Sama dengan 12 12 Ya 12 Selalu tambah 5 25 37 Oke 12 derajat Celcius Satuanya Oke Nomor 2 Suhu daging Yang didinginkan Di dalam lemari Pendingin Adalah Minus 2 derajat Celcius Jadi Suhu awal Suhu pertama T pertama Adalah Minus 2 Derajat Celcius Suhu daging Tersebut setelah dikeluarkan Dari lemari Pendingin Adalah 6 T kedua Setelah dikeluarkan Ini adalah 16 16 Berapakah perbedaan Suhu daging sebelum Dan sesudah Jadi perbedaan Suhu Ya Delta T Adalah Yang besar Kurangi yang kecil Ya T2 Dikurangi T1 Sama dengan 16 Dikurangi Minus 2 Ya Dikurangi minus 2 Itu sama dengan Plus 2 16 Plus 2 Sama dengan 18 Satuanya Derajat Celcius Guru Dayu Memiliki 144 Batang Balboin Kemudian Membeli lagi 3 pak Balboin Ya Setiap pak Balboin Berisi 12 Balboin Seluruh Balboin Akan dibagikan Ke 36 Siswa Setiap siswa Mendapatkan Bagian Sama Banyak Berapa Batang Balboin Yang diterima Masing-masing Ya Masing-masing Ya Masing-masing Akan mendapatkan 144 Ini ditambah Dengan Dalam kurung 3 pak Kali Setiap pak 12 Lalu Dibagi Dengan 36 Siswa Seperti itu ya Kemudian Setiap pak Terdiri dari 12 Batang Balboin Ya Dibagi 36 Ini kita hitung 144 Ditambah 3 kali 12 Disini Adalah 36 Ya 144 Ditambah 36 Adalah Ya 144 Ditambah 36 Disini Akan 0 Ya Nyimpan 1 4 tambah 1 5 5 tambah 3 8 180 180 Dibagi 36 Ya 180 Dibagi 36 Ini Cara Baginya Bisa Dicecil Sama-sama Dibagi 18 36 Adalah 18 Kali 2 Ya Sama-sama Dibagi 18 Ini Jadi 10 Ini Bagi 18 Jadi 2 Ya Kemudian 10 Bagi 2 Tinggal 10 Bagi 2 Sama Dengan 5 Ya Jadi Masing-masing Masing-masing Mendapat 5 Buah 5 Batang Ballpoint Ballpoint Nulis Ballpointnya kok Jelek Nanti Banyak Yang Protes Ya Oke Kita lanjutkan Seorang petani Mendapatkan 5 Karung Beras Dari Hasil Panen Beras Masing-masing Karung 60 Petani Tersebut Menjual Beras Hasil Panen 90 Kilo Dan Memberikan Sebagian Beras Kepada Buruhnya Ada 3 Buruh Yang Membantu Masing-masing Mendapatkan 5 Kilo Berapakah Beras Petani Sekarang Jadi Beras Petani Beras Sisa Beras Adalah Serang Petani Mendapatkan 5 Karung Beras 5 Karung Beras Dari Hasil Panen Berat Masing-masing Berarti Dikalikan 60 Kilo Petani Tersebut Menjual Beras Hasil Panen 90 Berarti Dikurangi 90 Karena Dijual Dan Memberikan Sebagian Beras Kepada Buruhnya Ada 3 Buruh Dikurangi Lagi 3 Buruh Yang Membantu Masing-masing Mendapatkan 5 Kilo Pertama Punya 5 Kali 60 5 Karung Kali 60 Kilo Terus Dijual Berat Masing-masing Petani Tersebut Menjual Beras Dijual 90 Jadi Berkurang Dan Memberikan Berkurang Lagi Ada 3 Buruh Yang Membantu Masing-masing 5 Kilo Setelah Itu Kita Hitung 5 Kali 60 Adalah 300 5 Kali 6 Kan 30 Ada 0 Nya 1 Ditambahkan Dikurangi 90 Dikurangi 3 Kali 5 Adalah 15 300 Dikurangi 90 Ini adalah 0 0 Dikurangi 9 Tidak Bisa Pinjam 1 Ini Tinggal 2 Ini Jadi 10 10 Kurangi 9 Adalah 1 2 Turun 210 Disini 210 Dikurangi 15 210 Dikurangi 15 Ya 0 Dikurangi 5 Tidak Bisa Pinjam 1 Pinjam 1 Disini Jadi 10 Disini Habis Tinggal 0 Ya 10 Dikurangi 5 Adalah 5 0 Dikurangi 1 Tidak Bisa Pinjam 1 Ini 1 Jadi 10 10 Kurangi 1 Adalah 9 Satunya Turun 195 195 Seperti Ayo Ayo Merangkum Buatlah Rangkuman Terkait Bilangan Bulat Tuliskan Dengan Kalimatmu Sendiri Kerjakan Di Buku Tulismu Berikut Ini Rangkuman Tentang Bilangan Bulat Ini Kalian Rangkum Versi Kalian Setiap Bilangan Yang Berada Di Sebelah Kanan 0 Adalah Bilangan Bulat Positif Ini Adalah Positif Setiap Bilangan Yang Berada Kiri 0 Adalah Bilangan Bulat Negatif Positif Bilangan Bulat Yang Bernilai Positif Disebut Bilangan Asli Ini Disebut Juga Bilangan Asli Gabungan 0 Dan Bilangan Asli Sebut Bilangan Cacah Dari Sini Keseterusnya Bilangan Cacah Bilangan Asli Bilangan Cacah Gabungan 0 Dan Bilangan Asli Sebut Cacah Mengurutkan Bilangan Bulat Dengan Garis Bilangan Langkahnya Adalah Ditaruh Di Garis Bulangan Diurut Kalau Ke kanan Ada semakin Besar Kalau Ke kiri Semakin Kecil Semakin Kecil Oke Lanjut Lagi Langkah Dua Tentukan Arah Ke kanan Semakin Besar Ke kiri Semakin Kecil Sudah Tadi Lanjut Kesini Membandingkan Bilangan Bilangan Bulat Dengan Garis Bilangan Yang Di Kiri Lebih Kecil Ya Yang Di Kiri Adalah Lebih Kecil Daripada Yang Di Kanan Sudah Lanjut A dan B Adalah Bilangan Bulat Positif Minus A dan Minus B Adalah Bilangan Bulat Negatif Kalau Diminuskan Negatif Ya Pada Perkalian Ya A B Sama Dengan B A Sama Dengan AB Ini Sifat Komutatif Perkalian Ya A Kali Min B Sama Dengan Min B Kali A Juga Komutatif Ya Balaupun Positif Negatif Juga Dibolak Balik Sama Dan Ini Juga Dibolak Balik Sama Dan Ingat Positif Kali Positif Ya Positif Kali Positif Ini Akan Sama Dengan Positif Negatif Kali Negatif Juga Positif Ya Tapi Kalau Positif Kali Negatif Kali Negatif Ini Akan Negatif Dan Negatif Kali Positif Juga Negatif Eh Ya Negatif Pembagian Sekarang Kalau Pembagian Tidak Bisa Dibolak Balik Ya Tapi Minusnya Bisa Ditaruh Di Luar Ya Minus A B B Minus B Minus Sama Dengan Aturannya Dengan Tadi Jadi Kalau Minus Dibagi Plus Hasilnya Minus Pokoknya Beda Sifat Komutatif Pada Bilangan Bulat Penjumlahan Komutatif Asosiatif Pada Penjumlahan Juga Kalau Perkalian Ini Penjumlahan Kalau Perkalian Komutatif Oke Asosiatif Oke Distributif Juga Oke Ya Ayo Mengkomunikasikan Tulis Serangkuman Dengan Bahasamu Sendiri Ya Kerjakan Di Buku Tulismu Terus Disini Ada Wow Latihan Ini Ya Untuk Latihan Ini Akan Saya Bahas Di Video Selanjutnya Ya Ini Untuk Latihan Akhir Akan Saya Bahas Di Video Selanjutnya Jadi Akan Ada Satu Video Lagi Setelah Ini Dan Linknya Nanti Ada Disini Disini Linknya Nah Link ini Nanti Playlist Ini Akan Saya Sertakan Di Kolom Deskripsi Jadi Kalau Kalian Pengen Menemukan Videonya Ada Disitu Oke Untuk Pembahasan Ini Cukup Dulu Kita Akan Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Thank you For Watching Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh